Halo, Kristi Liman kembali di sini dalam topik asuransi kantor saja apa cukup? Yuk kita bahas bersama Mungkin banyak diantara kamu ya yang berpikir ah udahlah sudah ada asuransi kantor ini Cukuplah ya saya bisa pakai budget saya untuk alokasi yang lain Atau ketika teman-teman agent datang kepada nasabahnya atau prospeknya Dan mereka mengatakan, oh udah gak perlu lagi deh asuransi kesehatan Saya sudah punya asuransi yang cukup banget dari kantor Nah yuk kita bahas apakah cukup ya asuransi dari kantor itu Asuransi kantor itu adalah fasilitas dari kantor untuk karyawan ya Jadi bukan milik kamu pribadi Artinya apa? Artinya adalah tidak selamanya bisa kamu pakai Namanya juga fasilitas Saat kamu berhenti kerja karena resign ataupun pensiun Asuransi tersebut tidak berlaku lagi Betul kan? Nah yang ketiga, manfaat proteksinya biasanya terbatas Ya jadi misalnya ada level-level tertentu Ya kan? Nah ada limit-limit yang diberlakukan kepada para karyawan Sesuai dengan level mereka masing-masing Jadi ada kalanya limit yang diberikan itu tidak cukup Sehingga ada ekses yang harus dibayar Misalnya jatah dari kantornya cuma kamar Rp750.000 per malam Lalu tiba-tiba teman-teman harus masuk ke kamar yang VIP Atau mengambil yang satu tempat tidur saja Tentu saja ada ekses ya yang harus dibayar Dan ekses itu menjadi tanggungan dari teman-teman semua Meskipun sudah punya asuransi kantor Atau yang berikutnya adalah ketika teman-teman one day Misalnya pensiun di umur 50 tahun Ya otomatis ya pada saat pensiun dari kantor Fasilitas tersebut ikut hilang Tidak dijamin lagi Dan jika teman-teman pada saat umur 50 itu baru mencari asuransi swasta Ya ada kemungkinan ya Satu diterima dengan mulus Karena kondisi kesehatan teman-teman tidak pernah merawat inap Tidak pernah kena sakit penyakit apapun Jadi diterima dengan mulus Tapi ada kondisi berikutnya juga Yaitu apa? Jika teman-teman sudah pernah mengalami sakit penyakit sebelumnya Atau ada riwayat medis Maka tentu saja ketika teman-teman mau apply asuransi swasta Belum tentu bisa di approve Karena apa? Karena riwayat kesehatan tersebut menjadi pertimbangan perusahaan asuransi Dalam memberikan persetujuan Apalagi yang sudah kena penyakit berat ya Itu sih bahaya sekali Apalagi yang sudah pernah kena penyakit berat ya Itu akan susah sekali untuk bisa mendapatkan asuransi swasta Karena kondisi penyakit tersebut So teman-teman meskipun punya asuransi kantor Kira-kira menurut teman-teman apakah itu semua cukup? Kalau saya pribadi Meskipun dari suami saya Juga ada ya memberikan allowance Asuransi kesehatan buat saya Suami dan anak-anak Tapi saya tetap ambil asuransi swasta Kenapa? Satu Pertimbangannya Mumpung saya masih muda Ya Masih sehat Juga keluarga semua masih muda dan sehat Premi asuransinya masih murah Dan ini kan akan flat terus ya Sampai nanti kita bertambah usia Yang kedua Kondisi saya dan keluarga sehari masih sehat Jadi inilah saatnya untuk bisa mengambil asuransi kesehatan Sesuai dengan plan yang kita inginkan Dan sesuai budget yang kita bisa cadangkan Ya Karena Pasti akan diterima oleh perusahaan asuransinya Jika kita masih 100% sehat Dan punya budget sesuai dengan Yang kita bisa alokasikan Yang ketiga One day Apabila suami saya misalnya pindah kerja ya Dia tentu saja ada masa yang namanya probation Kalau dari kantor Nah biasanya dalam masa probation itu Allowance kesehatan itu belum berlaku Nah itu kan bikin dedekan ya Kalau kita harus menunggu Sampai status dari karyawan kantor itu menjadi permanen Baru bisa mendapatkan asuransi kesehatan sebagai allowance Nah dalam periode masa tunggu itu Segala resiko bisa terjadi teman-teman So jadi kita lebih baik mempersiapkan diri Karena memang membeli asuransi itu tujuannya adalah Agar kita damai sejahtera Kita tidak worry Kita bisa fokus pada aktivitas kita Tanpa perlu worry akan Biaya perawatan rumah sakit Yang tidak menentu Demikian pembahasan tentang asuransi kantor Apakah cukup untuk pertimbangan teman-teman sekalian Dalam memutuskan perencanaan keuangan Untuk membeli asuransi kesehatan Bagi keluarga Anda Untuk informasi lebih lanjut Bisa hubungi saya Kristi Liman Di nomor handphone di bawah ini Sampai jumpa di episode berikutnya